tes 123 tes tes 123 Oke Halo guys back lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya untuk anime summer 2023 yang berjudul zoom 100 gitu ya bucket list of the dead gitu jadi ya setelah am sekian lama akhirnya muncul lagi ya anime tentang zombie gitu ya di mana kalau gua ngeliat dari trailernya ataupun dari bahkan posternya gitu ya ini kayaknya bakal jadi anime zombie yang fansi kemud gua jadi kayak komedi horror gitu loh istilahnya karena apa bener-bener kayak kelihatan apa ya kapan aja gitu saya besarnya kalau zombie itu kan kadang tegang gitu kan atau mungkin kayak ini gitu ya Jadi kalau kalau gue dari trailer sama dari ininya sih dikendurur kayak liter kayak fun gitu loh jadi kayak apa lu dunia pos apa klip tapi ya lu have fun gitu loh istilahnya menarik sih karena apa ya jarang sih ya anime tipe kayak begini gitu apalagi secara animasi kalau gue tadi trailer bagus banget gitu ya udah mungkin langsung aja kita mulai untuk sudah pertama dari dari Zoom 100 bucket list of the dead Oke nah pertama ya kita mulai saja 123 gila langsung POV keren Oh berubahnya zombie tuh transisinya gila 3d-nya sih Hai buset waduh movie banget sih ya sekarang anime makin berkualitas ya masukkan secara animasi ya waduh buset iya zombinya naik helikopter tadi anjing oh itu film ternyata film doang Oh iya kan siap sinjakan apa eh ini ya budak korporat ya iya 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 berantakan matur rumah ya tiga tahun yang lalu iya 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 yo 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 langsung musim semi ya Oh Tori sorry mm-hmm mm-hmm gila ini awal-awal ini bisa berkaya kesana jadi kayak baik banget itu kantornya aja rugby obat secara fisik pun juga udah oke ya ah raga ya Iya sorry ya tapi kenapa gue berasal sih gimana cara dia itu bisa akhirnya jatuh jadi ini jadi kayak agak semangat lagi nasarankah oke hai oke iya mereka ada lembur juga aduh ya iya iya aduh gila bener-bener wah gila bener-bener jam kerjanya gila sih iya iya 2 hari gila nginep di kantor sih oh dari sini ternyata ya mereka kesan awalnya bagus gitu ya tapi ternyata gitu momen karena mereka itu kayak bahagia gitu mungkin karena itu momen santai jadi akan ada anak baru cuy tapi setelah itu langsung back to kenyataan lagi iya black perusahaan apa black company sama si saori itu sih tapi dia masih berjuang ya jiwa haraga iya gara-gara ini cuy pusat sudah tidur di kantoran gila senpai yang baik iya iya bos siapa juga taksik juga aja angin-angin anjing setelnya nangis haru ayo buset oh tahun kedua udah 2 tahun cuy yo udah pada keluar ya langsung harapkan ke akhiran dunia ya tapi kenapa di jauh bisa lu bisa lu kayak gini cuy istilahnya cuy iya jadi kayak motivasi tapi oke nanti akhir-akhirnya nih something deh kayak di pasaran gua iya kan iya simpanan bos gitu ya literally genre sekretary yes aku kakak apa itu mungkin bisa dapat gaji banyak ya tertawa ini dia langsung ya makadah udah gua duga gitu ya masih apa aja maksudnya lu gak boleh pulang dua hari cok maksud gua lembur sampai malem ya maksudnya maksudnya itu pun juga masih mending gitu lu gak boleh pulang aja maksudnya kerjaan itu sampai membuat lu itu nggak bisa pulang hampir dua hari anjing oh the hell gitu loh oh klien ya Menyewa pemeran dan peralatannya Oh gagah stres jadi akhirnya ya Ya ini bener-bener ini lah maksud gue Ini kayak movie banget kan cuci otak kegelapan perusahaan gelap Oh membuat kalian tidak bisa memutuskan berhenti bekerja punya keinginan itu kan Oh iya Teres perangkat ya istilahnya gila itu udah kayak zombie aja gila mata udah muter-muter itu udah kayak jadi gumpalan stress aja CMC ya ini langsung ada zombie ini yang di ini kan Apa itu Oh parkir sepeda Oh soalnya warna hitam putih gitu cuy ada emang makin lama kan awalnya terang sekiranya berubah jadi jadi hitam putih gitu kan nanti pas ada zombie ini dia bakal bercahaya lagi sih Oh dah langsung berubah tuh wah gila warnanya bagus sih jadi warna-warni gitu cuy Buzet Yoseh Buzet Buzet anjing World War Z apa Buzet Cok Buzet 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 Nabrak pintu co Aduh 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 ya Waduh ini bagus Ben pesawat Oh ada yang ini pesawatnya buset pada hancur-hancur semua Iya iya ya tak ya Hai langsung bercahaya cuy gila buset Uzeh langsung pandi aja buset terlompat atas nice untung ya gila Uzeh lep bawai iya langsung semangat ya cuy kabut hitam darah merah aja gila warna yang cerah Oh jadi bisa lang warna-warna ini saya itu darah semua loh sebenarnya tapi karena jadi warna-warna itu jadi begitu dari POV-nya CMC-nya cuy dari POV-nya CMC dimana tuh ngeliat dunia itu lebih cerah gitu loh istilahnya menarik loh hmm iya ya udah lah gimana lagi gitu kan oke oke Oh udah mau ke kantor Cepak nyatip rasanya dia anjing buce gila aja wawah ini pasti bener-bener sebesi ekspektasi gua sih tapi gua saja miss ya sama bagaimana adaptasinya Ciliat tuh pas udah jadi iya nabrak sudah jadi dunia pesepokal awal mulai kita nggak tahu kan Oh inikah tempatnya otori Oh udah so ke tempat ininya cek tempat dia sih terakhir jadi zombie deh kaya sih nggak mikirnya tetapi jadi zombie gitu loh Hai nih nggak ada lah Oh udah kebuka hai 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 iya ternyata dia ngembang pulang Hai si bos iya buset berubah gitu cuy enggak itu lagi transformasi astaga gila aja literally kayak bentuk daripada developernya si MC aja enggak sih enggak ada lu kelihatan zombie di depan mata tapi lu malah kalau kita pekerjaan gitu hahaha emang farsumah di ADB oh rugby ya iya iya rugby dia kan bisa rugby kan gitu gila dilempar aja usai langsung hancur pesisiori kemana seori siapa sorry iya otori saya jadi zombie lah iya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai menarik sih sumpah dari wajir aja maksudnya kayak gimana ya unik gitu loh istilahnya konsepnya tuh unik gitu loh besoknya kalau tipikal cerita ternyata lagu kresi studio Ubud tetap selalu ada gitu ya Legend Okanabun every day time tetan hidup sampai puas bermain gila istopia song of the death the song of the day abis ya keberikutnya hai 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 untuk episode pertama ya dari Zoom 100 bucket list of the dead get the list of the dead gitu ya gila gua gua mesi sama esot pertamanya ya ini satu episode pertama paling apa ya paling inget jingle menurut gua gitu ya paling apa ya masih bisa inget apa ya paling menarik gitu ya saya atau apa gitu pakai paling apa ya paling fun gitu kalau menurut gua gitu ya jadi sebut gua ini bisa disejajarkan sama esode pertamanya kayak my happy marriage tapi kalau my happy marriage kan serius banget gitu ya tapi kalau Zoom satunya berberkaya empat gitu lagi maksudnya kayak apa namanya vibes daripada serinya itu udah kelihatan dari episode satu gitu loh premis ceritanya pun dijelasin gitu ya seperti yang gue bilang episode pertama yang bagus itu adalah ketika apa mereka itu nyeritain misalkan kayak vibes daripada animenya itu seperti apa terus progresi cerita kedepannya apa namanya langkah awalnya itu progresi kelihatan kelihatan gitu ya progresi kedepannya kayak gimana terus apa dasar juga daripada apa yang sebenarnya terjadi mau itu dari MC mau itu dari keadaan gitu ya istilahnya itu dijelaskan juga enggak jadi muda ini salah satu episode pertama terbaik juga ya di musim ini bener-bener fun banget untuk ditonton gitu ya jadi si MC nya itu namanya itu adalah tendo Akira gitu ya dimana dia itu ada seorang budak korporat dari Black Company gitu ya dimana Black Company ini adalah perusahaan gelap gitu ya yang dimana di Jepang itu tetap banyak ya Black Company akhirnya bisa dibilang apa men apa ya namanya ya mengeksploitasi para pekerjanya gitu ya untuk bekerja lebih banyak gitu ya jamnya gitu dan apa bahkan bisa dibilang kayak literally mencuci otak para pekerjanya supaya mereka itu nggak bisa keluar dengan berbagai faktor gitu kayak misalkan kalau misalkan dia keluar secara psikologi dia nggak mau ngedebung orang lain terlibat lagi sekiranya kalau misalkan dia keluar takutnya dengan serbat pekerjaan yang bahkan lebih baik dibandingkan di perusahaan ini blablabla gitu ya Jadi bener-bener kayak kayak apa menunjukkan banget gitu loh bahwa seberapa parahnya Black Company istilahnya kepada para pekerja gitu kan dan sih mereka terlihat bener-bener ya masuk ke dalam perusahaan kayak gitu padahal itu kayak have fun banget gitu kan kayak apa itu namanya dari awal diterima dengan baik itu kan orang-orang pada berwajah ceria-ceria gitu kan terus sampai akhirnya sampai yang apa ketemu sama sama si Sauri gitu cinta pertamanya dia segera sampai akhirnya disambut ya yang minum-minum gitu kan sampai akhirnya terlalu bagai kekenyataan dimana akhirnya ternyata mereka pada lembur semua cuy istilahnya gitu ya jadi pada lambur bakar si MC pun hari pertama belum bisa pulang ke rumah jadi baru-baru itu dua hari kemudian setelah dia diterima anjur gila gitu ya dari kemungkinan mungkin awal-awal kenapa mereka pada have fun dan pada baik sama si MC itu karena apa mungkin akhirnya mereka dapat waktu libur nih karena ada anak baru mungkin istilahnya gitu mungkin gitu ya tapi ya apa ini banget gitu ya buat gua bener-bener awalan yang bener-bener gila banget gitu sampai akhirnya mulai ke kanan mulai kayak dia apa menumpuk stressnya dia gitu kan ah temen-temennya satu pekerja sudah pada hilang semua akhirnya jadi pekerja itu pada numpuk ke dia sendiri semua gitu kan sampai ada belum lagi klien yang selin juga gitu terus apa ya akhirnya mulai tuh makin lama sampai tiga tahunnya istilahnya akhirnya dia itu apa kamarnya sudah berantakan gitu istilahnya kira nggak mau nggak ngomong gitu nggak mau ke kantor lagi apa-apa rasa stress itu tuh udah numpuk banget di kepala CMC sampai dia pengen ya gitulah bahasanya jadi apa bener-bener separah itu cuy istilah setelah tadi tuh siap-siap udah bener-bener mukanya udah kayak zombie banget gitu ya literally seri zombie tapi muka MC nya bakal belum ada zombie-nya pun dan jadi kayak zombie gitu ya itu apa ya dia bener-bener apa ya ya gumpalan stress aja istilahnya gitu ya sampai akhirnya apa puncullah tuh zombie apocalypse gitu ya zombie apocalypse akhirnya ngebuat yaitu mendapatkan kembali semangat hidupnya dia gitu ya ironi sih makanya nih konsep yang gue suka banget ya maksud gue the ironi gitu ya dimana kayak post-epakalipsi kan ditandakan sebagai sebuah tragedi dan bencana gitu ya istilahnya tapi ternyata kalau disini bagi CMC itu adalah layaknya apa kehidupan baru yang membuat dia itu lebih fun gitu lah istilahnya kehidupannya dia nggak monoton seperti waktu pas dia menjadi budak korporat gitu ya tapi ya mudah mudah benar-benar menarik banget istilahnya jadi intinya kemungkinan apa ceritanya ini berfokus dimana 100 bucket list of the dead dimana mungkin keinginannya MC gitu ya 100 keinginannya MC di dunia pesepakalips kemungkinan gitu ya jadi apa ya mungkin premis lebih ke arah sana gitu ya kita bakal kenal sama kata-kata baru lainnya gitu tapi ini bener-bener fun banget kamu gua dan selain daripada ceritanya yang mudah fun gitu ya istilahnya adaptasinya C juga jadi salah satu adaptasi yang bener-bener bagus banget ya karena apa am bagian ini seperti yang apa ya seperti yang gua bilang gitu ya bahwa kayaknya anime sekarang itu bener-bener secara kualitas itu sudah mulai meningkat jauh ya bahkan anime-anime yang emang ini dari mana atau apa ya dari manganya muda cukup Android bahkan mungkin orang nggak ada yang tahu gitu itu zoom satu sampai akhirnya tidak pasti dari anime gitu kan masih cukup Android gitu ya akhirnya mendapatkan adaptasi anime yang bener-bener bagus gitu loh istilahnya kayak bagai banyak banget pengambilan shot yang akhirnya pakai POV penggunaan 3D nya tuh bener-bener kayak bagus banget kita berasakan nonton movie ini berkaya movie banget animasinya pun juga bener-bener bagus banget dan yang gua suka itu Direction nya sih masuknya kayak waktu pada saat awal-awal cmc nya itu apa awal-awal cmc nya itu masih di awal kerja itu ceria banget warnanya berasa cerah banget gitu kan lama-kelamaan semakin ke kanan warnanya mulai pudar mulai pudar mulai pun sampai akhir cuma tinggal hitam putih doang gitu kan sampai akhirnya ketemu tuh sama zombie itu yang pada dia pengen dapat itu pada saat dia pengen bayar yang parkir sepeda gitu kan akhirnya apa mulai tuh istilahnya zombie nya itu bukan zombie duluan yang berubah tapi warna darahnya dulu yang ada darah itu warnanya ada biru hijau merah gitu kan Nah itu yang ada satu hal yang enggak suka juga dimana warna darahnya disini tuh nggak dibuat piur merah gitu loh jadi apa namanya Kak kalau misalkan piur merah doang kesan akan liter kayak horror banget kan istilahnya tapi karena mereka ini sih ngegunain itu dengan berbagai warna gitu ada merah hijau kuning biru gitu ya istilahnya jadi kayak ngebuat itu jadi kayak warna cat gitu ya jadi sekaligus juga sebagai sensor gitu loh jadi sensor tapi malah ngebuat animenya itu menjadi lebih estetik keren gitu loh maksud gua jadi anime terlebih estetik lebih ngeblend dengan konsep awalnya daripada zoom 100 ini dimana memang fun untuk ditonton gitu ya istilahnya jadi kayak apa ya warna darahnya itu kalau misalkan berpure merah doang gitu ya merah darah ya pasti bakal kesan itu dapatnya horror doang tapi kalau disini karena dia warna berwarna-warna itu berwarna-warni gitu jadi kayak cat kayak cat air gitu jadi cat air ya kalau lu cat air kemana-mana kan jadi kayak fun maut gitu jadi kayak meriah gitu animenya gitu ya keren aja setelah dari cat tadi gitu kan akhirnya waktu saat CMC sadar udah nggak perlu ke kantor lagi mulai langsung langsung bercahaya lagi berwarna lagi gitu jadi cerah gitu Wah gila amazing kemudian nih apa episode pertama yang bener-bener amazing banget engaging banget kemudian gue gue penasaran kepadanya saya bakal jadi kayak gimana gitu ya ya salah satu apa satu anime yang gue tunggu juga istilahnya karena baik lagi anime zombie dan jarang banget dan yang itu zoom 100 ini adalah satu anime zombie yang bisa dibilang fun bukan kayak apa am thriller-thriller yang memang berat gitu ya saya cerita zombie-nya atau horror banget gitu ya tapi ini ya horror komedi gitu loh jadi kayak fun horror gitu lah istilahnya fun zombie-zombie gitu istilahnya gitu kan meskipun tetep tegaknya tetap dapat juga tegaknya kemungkinan itu juga nanti bakal ada juga gitu tapi funnya itulah istilahnya yang gua suka ya jadi haam untuk pertama ini mood gue the best banget gitu ya istilahnya dan tadi di akhir-akhir apa namanya bentuk daripada mungkin CMC biar bisa melupakan kehidupan sebelumnya dia waktu pasti kantor gitu ya makanya kan dia dateng ke tempatnya si saori gitu kan gimana dia tata si saori itu tata emang bici gitu ya dimana dia ternyata ngajak bosnya gitu kan dia simpanan bosnya gitu kan terus ngajak bosnya ngajak rumah segera udah berubah jadi zombie mereka berdua gitu kan tapi ya kocak itu tadi dimana kayak CMC itu bukannya panik atau gimana jadi MC nya tuh literally bener-bener udah sengkelek aja kepalanya gitu ya dimana kayak ngeliat zombie sudah tuh malah minta maaf kayak terima kasih tuh tiga tahunnya gitu kan tuh sama si saori aku suka patahmu gitu sejak pada pertama segali tadi dah dua orang ini udah jadi zombie gitu loh tapi CMC nya kayak apa penceritaan itu malah yang ngebuat dia itu jadi kayak melepas kehidupan dia terkait dengan saori kantornya ini dan lainnya gitu jadi kayak itu untuk memulai kehidupan baru gitu loh tapi itu malah blend banget sama konsepnya jadi bener-bener unik banget jadi kocak gitu ngeliat aja aja gitu sumpah deh Wah gila sih gua 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 nikmatin banget ya nih mbak gitu ya keberasaan kepada bakal jadi kayak gimana gitu ya jadi haas kita aja untuk episode pertama dari Zoom 100 bucket list of the dead Terima kasih udah menonton Jangan lupa like komen dan subscribe dinyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode kedua kayak gitu ya Oke sekitanya terima kasih bye